Diduga karena beda pilihan calon presiden, seorang anak di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya orang tuanya sendiri. Penganiayaan bermula ketika terjadi adu mulut saat menonton debat capres di TV pada 4 Februari lalu. Saat itu Endes, laku sang ibu, mematikan saluran televisi karena debat sudah selesai dan menyuruh anaknya untuk tidur, guna menghindari silang pendapat. Keputusan mematikan TV ini justru memicu emosi sang anak. Akibatnya Ade menganiaya ayahnya dengan tiga kali pukulan sekaligus juga menganiaya ibunya. Saat ini saat Reskrim Polrestabes Palembang yang sudah mengetahui identitas terlapor sedang melakukan pengejaran. Terima kasih telah menonton!